Perwisata sambil memancing terasa menyenangkan ketika dilakukan bersama keluarga. Ada satu tempat pemancingan baru yang juga dibuka untuk destinasi wisata nih Tribunars. Tempat tersebut bernama Villa Pemancingan Raja yang letaknya ada di Tanjung Bintang, Kota Bandar Lampung. Wisata ini belum banyak yang tahu sebab baru soft opening kali ini. Nah untuk mengetahui bagaimana deskripsi dari wisata yang baru ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung ada Agustina Siriyati di sana. Silahkan laporan Anda Agustina. Ya baik, terima kasih. Baik, ini saya akan melaporkan bagaimana kondisi yang ada di Villa Pemancingan Raja, Tribunars. Jadi Tribunars bisa jadikan ini sebagai rekomendasi destinasi wisata khususnya bagi warga kota Bandar Lampung. Jadi Villa Pemancingan Raja ini belum lama dibuka. Jadi baru soft opening pada bulan Januari lalu, tahun 2022. Jadi di Villa Pemancingan Raja ini dia menyediakan fasilitas berupa pemancingan, lalu ada restoran, kantin, dan juga spot foto, serta ada villa juga. Jadi selain bisa memancing, jadi wisatawan bisa bersuah foto di sana, dan juga bisa bersantai di sebuah kotej, juga bisa makan di kantin. Jadi bagi Tribunars yang ingin tahu berapa tiket masuknya, itu tiket masuknya di Bandar Lampung sekira Rp10.000 untuk sekali masuk. Lalu bagi wisatawan yang ingin mancing, di situ dihargai Rp40.000 per 3 jam. Jadi wisatawan bisa sepuasnya mancing di situ selama 3 jam itu tidak dihitung per kilonya, bergantung berapa banyak jenis ikan yang didapat. Selain itu, ikan yang didapat juga bisa langsung dimasak di dapur yang ada dekat kemancingan tersebut. Jadi wisatawan tidak perlu membayar makanannya lagi, hanya perlu membayar biaya bumbu dan juga hanya membayar nasinya saja. Jadi di sela-sela kegiatan pemancing tersebut, jadi apabila ada keluarga yang datang ke vila pemancingan raja ini, anak-anak bisa bermain di sekitaran, lalu mungkin ibunya atau saudaranya bisa berfoto-foto di atas atau di bagian bawah itu ada foto-foto berupa perahu-perahuannya. Jadi selain itu juga bisa menyewa tempat tersebut untuk dijadikan lokasi kegiatan untuk sekadar berkumpul, melakukan kereunian, dan sebagainya. Di situ juga terdapat karaoke di banderol harga sekitar 10 ribu rupiah. Lalu di situ juga ada beberapa macam kutis, di situ kutisnya seperti rumah lopok, jadi bisa di booking, di reservasi. Jadi di situ rencana saat akan diadakan gen opening, itu akan ditambahkan lagi destinasi-destinasi wisata yang ada di tempat tersebut. Demikian kerja. Baik, terima kasih. Sekian jurnalis dari Tribun Lamu, Agustina Suryati atas laporannya. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.